Ada pertanyaan nih, pertanyaannya menarik, Ustadz, ada saran, minta saran, apa saja yang harus kita lakukan kalau kita sedang futur, futur itu bahasa pasarannya sih lagi down, lagi gak kenceng, kendor, lagi males, salah satunya adalah tadi ingat mati, orang mengingat mati itu harusnya orang yang ingat mati itu hidup, hidup lagi ruhnya, maka orang yang ingat mati itu sering-sering mengingat mati maka dia akan produktif, yang kedua kalau dia kemudian futur harus dicari alasan dia kenapa dia futur, kan ada orang futur karena bad mood, bad mood itu harus ditemukan kenapa, ini karena memang gaji belum turun misalnya, berarti selesaikan masalahnya, oh ini gara-gara kemarin hidbahnya ditolak, berarti harus difahami, oh hidbahnya ditolak berarti apa, ya sudah gak apa-apa nanti hidbah lagi yang lain. Nah jadi futur itu penyebabnya apa, biasanya gangguan emosional, gak stabil, naik turun gak jelas gitu, nah ini bagaimana pada saat kita sedang futur, pada saat sedang kita futur, yang pertama ingat kematian, yang kedua justru jangan diikuti, jadi kalau ada rasa-rasa, aduh malas banget, jangan diikuti, dilawan. Saya juga begitu, aduh malas banget nih mager gitu ya, malas sholat, jangan diikuti, dimana? Dilawan, caranya gimana? Langsung wuduk, langsung sholat, itu lawannya futur, gak ada lawan yang lain kecuali dilawan, karena kalau kita ikuti makin jadi. Kemudian ini ada pertanyaan, yang kedua, Ustaz mau nanya bagaimana caranya menundukkan hawa nafsu? Nah tadi ya, apabila saat kita sendiri, karena ketika sendiri kesempatan berasal itu melakukan dosa, ya iya justru ini, justru ini. Nah ini judul kita nih, lillah, villah, billah, sebenarnya ada satu lagi yang belum, ma'allah. Ma'allah itu gimana? Merasa diawasi oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah, ini yang berat banget, wifi-nya konek terus sama Allah. Udah dengar hadisnya belum? Yang kata Rasulullah SAW, nanti di hadapan Allah ada hamba yang seakan-akan membawa amah segede gunung tihamah yang putih. Seakan-akan amalnya banyak, ternyata apa? Di hadapan Allah dihapus semuanya. Kenapa dihapus semuanya? Ternyata orangnya ini, sering ketika di depan orang ramai merasa soleh, ketika sendiri justru bermaksiat dia. Ini paling berat banget ini, zaman sekarang apalagi. Nah berarti bagaimana ini caranya? Berarti tadi, coba antum lagi sendiri, lagi macam-macam disitu. Lagi chatting macam-macam disitu, lagi maksiat disitu. Kalau matinya lagi maksiat gimana? Wah sudah deh. Eh itu anak DKM loh. Eh anak rohis loh. Matinya kenapa? Matinya lagi. Astaghfirullahaladzim. Udah deh. Pokoknya mati itu paling efektif. Jika perlu, antum bawa kain kafan kemana-mana deh. Istri saya itu kemana-mana bawa kain kafan ditaruh di tas. Kalau ada apa-apa dipegang, di cium. Kenapa? Itu ingat mati. Ya kain kafan itu gak enak loh teh, bahannya lebih kasar. Teteh mah bahannya bagus-bagus. Kain kafannya itu kaku, keras. 15 ribu se meter atau 20 ribu. Beli ya. Tolong dibeli. Tolong dibeli, beneran. Tolong dibeli, tolong dibungkus badan sendiri. Coba rasain gimana enak gak? Nah jadi itu untuk perbuatan maksiat sendiri. Ustaz salah gak sih kalau kita merasa berdialog sama Allah, bahwanya Allah selalu mengasih petunjuk. Wah gak harus, gak salah malah bagus. Saya sering tuh ngobrol sama Allah. Ya Allah ya Robi, engkau mahat tahu yang terbaik untukku ya Allah. Ya Allah aku pengen punya pesantren di Bintaro ya Allah. Ngomong gitu tuh. Karena saya sering ngisi di Bintaro, beliau di Bintaro. Banyak kajian di Bintaro. Terus saya bilang ya Allah pengen punya pesantren. Eh beneran. Sama Allah dikasih. Ada yang wakaf tanah, luasnya berapa? 5 ribu meter. Kang teh, 5 ribu meter di Bintaro. Bintaro itu semeternya sekarang 20 juta. Kali 5 ribu. 100 miliar. Dialog sama Allah. Ngobrol sama Allah. Curhat sama Allah. Allah tuh lagi nunggu kita. Dan kita tuh merasa gak butuh Allah. Padahal Allah yang punya segala. Saya nih lagi curhat nih. Ya Allah, jika ini memang begini. Memang ini baik bagi hamba, baik bagi agama hamba. Tidak tunjukkan ya Allah. Jika tidak, jauhkan ya Allah. Selalu gitu. Ngomong aja. Apalagi udah gini perjalanan nih. Tadi di kereta enak banget tuh. Diem gitu ngeliatin perjalanan sambil. Ya Allah. Kasihan ini ya Allah. Umat Islam ya Allah. Ada 53% yang gak bisa baca Quran ya Allah. 53% itu 100 juta ya Allah. Izinkan hamba ya Allah. Bisa membebaskan mereka ya Allah. Tolong mereka ya Allah. Berikan hamba kekuatan ya Allah. Ditolong. Alhamdulillah kemarin Amazing Muharram 3 kota galang dana untuk acara program Indonesia bisa baca Quran. Alhamdulillah dapat 3 miliar. Ngomong aja sama Allah. Antum ngomong aja. Ya Allah Rabbi tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Kasihan saudara-saudaraku ya Allah. Mereka gak bisa baca surat cintamu ya Allah. Hamba butuh pertolongan ya Allah. Pertemukan hamba dengan pengusaha yang hebat dan soleh. Allah kasih saya ketemu dengan sahabat yang masya Allah bisnisnya luar biasa. Karyawannya ribuan. Donatur yang luar biasa. Jadi sering-sering curhat sama Allah. Jangan malah merasa salah gak salah. Oh memang harus begitu. Ustadz saya sholat puasa. Ngerjakan syariah. Tapi saya belum berhijab. Apakah sholat saya diterima? Ya sholatnya diterima. Ya kan? Nah tapi berarti masih pilah-pilih hukum. Coba lihat di instagram saya. Follow instagram saya sekarang ya. Lumayan nambahin follower saya. Follow ya. Namanya Fatih Karim. Disitu saya pernah coba buka-buka. Saya pernah disitu buat video judulnya apa? Islam bukan restoran Padang. Pernah masuk restoran Padang? Di apain kalau di restoran Padang? Digelar semuanya. Apa yang kita makan itu yang kita? Bayar. Kenapa begitu? Berarti apa yang kita suka kita? Ambil. Apa yang kita gak suka? Sonoh pulang. Sholat? Gua sholat Ustadz. Hijab? Sonoh. Puasa? Gua ambil nih. Zakat? Sonoh. Zakat? Gua ambil nih. Bakti semua orang tua? Sonoh. Gak bisa begitu. Islam itu bukan restoran Padang. Islam itu semuanya sama-sama berasal dari Allah. Allah suruh puasa antum puasa. Allah suruh sahum antum sahum. Allah suruh haji antum haji. Allah suruh sholat antum sholat. Kenapa dibedain? Jadi Ustadz bagaimana ini? Memang sholatnya insya Allah diterima. Tapi apa? Tapi berarti kita menolak sebagian hukum dan mencampakkan sebagian hukum yang lainnya. Apakah kalian mengambil sebagian ayat Allah dan mencampakkan ayat-ayat yang lainnya?